Halo pessoal fans, balik lagi dengan Ruki Padilla. Hari ini gue akan melakukan NBA Mock Draft sesuai janji gue. Dan ini merupakan satu-satunya hari ini gue bisa merasakan jadi seorang GM di sebuah tim NBA. Semoga aja breakdown dan juga pemilihan pemain gue masuk akal bagi kalian semua. Dan NBA Draft besok akan digelar jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan tahu besok Ruki-Ruki ini akan masuk tim mana dan apakah akan merubah peta kekuatan di NBA atau tidak. Besok rencananya gue ingin melakukan live reaction lewat YouTube channel gue. Semoga aja bisa terjadi karena gue belum pernah nih live di YouTube sebelumnya. Jadi gue abis ini mau belajar dulu cara setupnya seperti apa. Dan kabarnya kita NBA Draft ini bisa ditonton secara live jam 8 pagi besok lewat aplikasinya NBA. Oke, untuk Mock Draft kali ini gue akan melakukannya pemilihan pemain dari urutan 14 ke nomor 1. Karena itu merupakan lottery round dan itu adalah yang paling seru menurut gue. Dan kita tahu besok ini posisi tim-tim bisa aja berubah karena setiap tim sekarang ini lagi sibuk-sibuknya melakukan trade. Jadi gue gak akan kaget kalau misalkan ada tim yang naik ataupun ada tim yang turun. Jadi untuk Mock Draft kali ini gue akan tetap pakai posisi yang sekarang ini jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Di posisi 14 jadinya ada Boston Celtics. Kita tahu Boston Celtics itu kekurangannya di posisi big man. Mereka butuh rim protector dan juga rebounder. Nah, tadi gue lihat ada beberapa nama yang menarik untuk Boston Celtics. Salah satunya adalah Presus Achiwa. Tapi kalau gue pikir-pikir kayaknya ada pemain lain yang lebih cocok bila memang Boston Celtics ingin seorang big man. Dia adalah Jalen Smith. Ini adalah big man dari University of Maryland. Dia gak hanya bisa defense aja tapi offense-nya juga cukup bagus. Dia average-nya tahun lalu double-double di University of Maryland. Yaitu 15,5 poin per game dan juga 10,5 ribuan per game. Tapi yang jadi bonus yang paling plus menurut gue adalah 36,8% dari 3-point line. Jadi pemain ini selain dia big man yang tingginya 209 cm. Dia bisa bermain di luar juga di perimeter. Dan itu menurut gue akan jadi nilai plus banget untuk Boston Celtics. Tapi memang utamanya adalah blocking shotnya. Dia ini adalah, dia seorang rim protector yang bagus menurut gue dan sangat bertalenta. Dia average-nya tahun lalu adalah 2,4 block per game untuk University of Maryland. Jadi menurut gue Boston Celtics kalau bisa milih dia di posisi 14, why not? Oke, sekarang kita akan naik ke posisi 13. Ada New Orleans Pelicans yang baru aja melakukan trade besar bersama Milwaukee Bucks. Dimana mereka mendapatkan point guard 2 ya. Yaitu Eric Bledsoe dan juga George Hill. Jadi menurut gue untuk posisi guard dan shooting guard mereka udah penuh banget lah ya. Udah ada Lonzo Ball juga. Lalu ntar small forwardnya masih ada Brandon Ingram juga. Yang kabarnya menurut gue akan kembali lagi ke New Orleans Pelicans. Tapi untuk posisi wing ya, shooting guard oke lah ya. Tapi menurut gue masih butuh defense ya. Karena kita tahu big mannya mereka ada Zion, ada Jackson Hayes yang juga defense-nya cukup bagus dan cukup menjulang. Zion juga offense-nya bagus. Tapi kalau menurut gue untuk backup wing ini butuh setting seorang defender yang bagus. Nah menurut gue kalau di posisi 13 masih available. Devin Fezzell dari Florida State University menurut gue nih akan cocok untuk bisa masuk ke New Orleans Pelicans. Dia average-nya tahun lalu memang kalau untuk point hanya 12,7 point per game aja. Tapi steals-nya 1,4 steal per game. Hustle banget dan juga on ball defense-nya cukup bagus. Jadi menurut gue nih bisa jadi penyimbang untuk New Orleans Pelicans tahun depan. Dan kita tahu Stan Van Gundy orangnya lumayan suka defense ya. So I think ini akan cocok banget dengan karakternya dia. Dia tingginya sekitar 198 cm. Wingspan-nya lumayan panjang. 6'10 wingspan. So I think this is a great choice untuk New Orleans Pelicans. Kalau masih available di posisi 13. Next posisi 12 ada tim yang juga baru trade aja dengan Milwaukee Bucks. Yaitu Sacramento Kings. Sacramento Kings ini kemarin kehilangan shooter utamanya mereka yaitu Bogdan Bogdanovich. Tapi timnya mereka masih cukup solid. Kedatangan Dante Di Vincenzo. Lalu masih ada di Aaron Fox. Ada juga Marvin Beckley. Dan kemarin juga mereka kedatangan seorang pemain veteran yaitu Ersan Ilyasova. Tapi jelas menurut gue fokusnya Sacramento Kings untuk besok di NBA Draft adalah mencari seorang shooter. Yang bisa mengkomplement untuk D'Aaron Fox, D'Aaron Fox dan juga untuk Marvin Beckley. Dan pilihan gue adalah Aaron Naismith dari Vanderbilt University. Aaron Naismith ini mungkin orang banyak yang taruh dia di posisi 16 sampai 22. Tapi menurut gue dengan kemampuan syutingnya dia 52% dari 3 point shot. Lalu dia juga averagenya 23 point tahun lalu bersama Vanderbilt. Ini adalah talenta yang menurut gue sangat bagus. Dan gue rasa Sacramento Kings akan suka dengan dia. Dia juga pemain yang bisa bermain defense juga. Hustle-nya juga bagus. Jadi gue sih mengharapkan Ernie Smith ini bisa jatuh ke tangan yang Sacramento Kings. Dan kalau misalkan starternya D'Aaron Fox, Dante Di Vincenzo, Ernie Smith. Lalu juga Marvin Beckley dan juga mungkin namanya Belica menurut gue. Itu adalah starter yang cukup bagus untuk rebuilding-nya Sacramento Kings. Oke, kita akan masuk ke posisi ke-11. Ada San Antonio Spurs. Kalau gue lihat nih kayaknya San Antonio Spurs itu sebenarnya tertariknya dengan Patrick Williams. Tapi kayaknya Patrick Williams akan hilang di top 10 nantinya. Jadi kalau memang harus settle, I think they can settle for Sadieq Bay. Karena menurut gue Sadieq Bay ini adalah pemain yang solid banget untuk 3 and D. Dan kayaknya akan cocok untuk compliment pemain-pemain seperti The Mother Rosen. Karena kita lihat kalau dari pemain-pemainnya Spurs ini banyak kan guard ya. Dia ada DeJounte Murray, Derek White, lalu juga Patrick Mills, Bryn Forbes, Lonnie Walker. So menurut gue kayaknya pemain-pemain muda seperti Calvin Johnson. Dan kalau mereka bisa memilih Sadieq Bay ini akan cocok banget untuk masa depannya. San Antonio Spurs. Sadieq Bay 16,1 poin per game di Villanova. Dan dia field goal persentasinya cukup tinggi yaitu 58,4%. Dia pemain yang juga bisa bermain defense. Dia memang cocok banget untuk bermain 3 and D. Dia off-ball defense-nya dan on-ball defense-nya dua-duanya bagus. Oke itu untuk San Antonio Spurs. Sekarang kita akan pindah ke nomor 10. Ada Phoenix Suns. Phoenix Suns ini juga baru saja melakukan trade yang cukup besar. Mereka baru saja mendapatkan Chris Paul. Tapi mereka kehilangan Ricky Rubio dan juga kehilangan seorang Kelly Oubre Jr. Kalau gue lihat dari starting line-upnya dia ada Chris Paul, Devin Booker, Mikael Bridges. Lalu juga masih ada Cameron Johnson dan juga DeAndre Ayton. Kalau gue lihat-lihat, gue pikir-pikir kayaknya mereka butuh wing defender. Kayaknya mereka lebih cocok mendapatkan seorang pemain yang dari benchnya Suns. Bisa memberikan impact pada defensive end-nya mereka. Dan itu kalau gue pikir-pikir adalah Isaac Okoro dari Auburn University. Isaac Okoro mungkin untuk offense-nya memang kurang bagus. Tapi dia ini memiliki skill set untuk defense bagus banget. High IQ, competitive defender. Dia tahun lalu juga menjadi salah satu pemain yang boleh dibilang defender terbaik di college basketball. Jadi menurut gue itulah yang cocok untuk Phoenix Suns sekarang ini. Dan untuk posisi ke-9 sekarang ada Washington Wizards. Jujur gue bingung banget Washington Wizards mau milih siapa. Karena kita tahu karena ada rumornya bahwa mereka mencoba untuk nge-trade John Wall. Dengan Russell Westbrook menurut gue itu adalah bad move banget. Karena kalau nge-trade John Wall jelas otomatis mereka akan kehilangan Bradley Beal. I don't think he's gonna be happy with Russell Westbrook. Jadi mungkin sisanya adalah piece-nya adalah Rui Hachimura. Dan gue pikir-pikir big man atau mungkin mereka mau ngambil small forward gitu. Gue agak bingung. Jadi gue akhirnya menentukan pilihan kepada Danny Avdija. Walaupun orang pasti tahu about Danny Avdija nih harusnya bisa top 5. Tapi gue gak kaget kalau dia bisa slip ke posisi ke-9. Ini di tangannya Washington Wizards. Karena orang juga gak ada yang tahu sebenarnya dia kemampuannya tuh seberapa bagus sih di Eropa. Karena average-nya dia di Euroleague kecil sekali. Hanya 2,4 poin per game aja. Tapi memang kalau di Liga Israelnya dia bermainnya cukup bagus. Dan dia memang punya upside tinggi badan sekitar 205 cm juga. Dia memang tembakannya dan juga nge-drive-nya juga cukup oke. But we don't know how he gonna turn out in the NBA. Banyak orang yang bilang bisa aja dia kayak Luka Doncic. But kita kan gak ada yang menjamin kalau dari Eropa ya. Karena belum di-test di Amerika. But he's a great playmaker di posisinya dia. Dan menurut gue kayaknya kalau dia masuk ke Washington Wizards ini akan memberikan warna yang berbeda. Dan dia adalah seorang versatile forward. Yang gue bilang bisa kerjasama dengan John Wall, Bradley Beal, dan juga Rui Hachimura. Oke. Sekarang kita akan memilih untuk New York Knicks di posisi ke-8. Kalau gue liat komposisinya Knicks ini banyak guard-nya timnya. Di mana ada Alfred Payton, Danny Smith Jr., RJ Barrett, Frank Nilekina. Jadi menurut gue kayaknya Knicks akan melihat arahnya ke arah Big Man untuk posisi ke-8 mereka. Dan bila misalkan Obi Topin masih available, I think they will take Obi Topin di dalam posisi ke-8. Obi Topin, Big Man yang bisa menembak dan eksplosif sekali. Dia FTC 20 poin per game. Dan juga 3 poin shotnya 39% musim lalu bersama Dayton University. Yang kita gak boleh lupa, dia juga rajin reboundnya 7,5 rebound per game. And of course dia juga bisa defense, dia juga seorang shot blocker yang cukup bagus. Jadi menurut gue, dia kompain sama Julius Randle dan juga Mitchell Robinson kayak seru juga. Mungkin bisa di-shift dikit ke posisi ke-3 untuk bermain di New York Knicks. I think that's gonna be a great pick kalau Obi Topin masih available. Oke, sekarang kita akan pindah ke Detroit Pistons di posisi ke-7. Dan ini semua orang udah arahnya semua akan memilih Tyrese Halliburton untuk posisi ke-7 untuk Detroit Pistons. Tyrese salah satu playmaker terbaik mungkin di draft kelas kali ini. Dia orang-orang pada bilang genius playmaker. Jadi ini Tyrese Halliburton memang punya kemampuan untuk bisa melakukan triple-double nantinya di NBA. Dia tahun lalu bersama Iowa State. Itu averagenya 15,2 poin per game, 6,5 asis per game, dan juga 5,9 rebound per game. Dan yang paling penting adalah 61 persen dari field goal percentage yang menurut gue itu cukup tinggi sekali untuk seorang point guard. Oke, next. Ada Atlanta Hawks. Atlanta Hawks ini, they can go anywhere juga menurut gue. Karena mereka core player-nya adalah Trae Young, lalu juga ada John Collins, Clint Capella. Tapi kok menurut gue mereka kayaknya akan bermain small musim mendatang ini. Jadi, kemungkinan besar mereka akan memilih Patrick Williams untuk di posisi ke-6 nanti. Patrick Williams itu bisa bermain small forward dan juga power forward. So, average-nya memang rendah. Dia poinnya hanya 9,2 poin per game. Tapi dia kemampuan offense-nya masih bisa diasah. Dia bisa nembak 3 poin. Tapi yang kelebihannya dia, yang paling utama adalah defense-nya dia. Dia seorang defender yang bagus untuk off-ball defender. Lalu juga dia selalu mencoba untuk melakukan block. Dan ini yang diperlukan sama Atlanta Hawks ke depannya. Jadi, menurut gue Patrick Williams akan cocok untuk di posisi ke-6. Oke, di posisi ke-5 ada Cleveland Cavaliers. Dan ini merupakan kejutan dari gue nih. Karena gue mungkin aja bisa dicacimaki nih untuk pilihan ini. Karena menurut gue posisi ke-5 ini Cleveland Cavaliers bisa aja go for a point guard. Yaitu Kylian Hayes. Dia merupakan pemain darah Amerika yang bermain di Liga Perancis tahun lalu. Umurnya masih 18 tahun. Tapi menurut gue prospeknya dia di NBA sih bagus banget ya. Dia tahun lalu di Perancis averages sekitar 11,6 poin per game. Dan juga 5,4 asis per game. Gue tau memang di Cleveland Cavaliers itu banyak guardnya. Ada Colin Saxton, ada Darius Garland. Tapi menurut gue Kylian Hayes bisa menjadi point guard utama nih. Kemarin itu kan ada gosipnya. Katanya kalau Colin Saxton itu kayak cocoknya mainnya di second teamnya Cleveland aja. Nah, kalau Cleveland mau ngambil point guard. Menurut gue Kylian Hayes ini akan cocok sih permainannya. Bila nanti kalau juga Andre Drummond beneran kembali dan tidak jadi pindah tim. Oke, itu adalah kejutan gue untuk NBA Drive besok. Semoga aja bener ya. Next, kita akan masuk ke empat besar. Ada Chicago Bulls yang akan memilih di posisi keempat. Dimana ini agak unik sih. Banyak orang yang bilang katanya Lame Lobol bisa ajak ke Chicago Bulls. Tapi menurut gue kayak Lame Lobol gak akan drop ke posisi keempat. Jadi, Chicago Bulls kayaknya akan memilih big man dari USC. Yaitu Onyeka Okongwu. Gue lihat Onyeka Okongwu ini bisa memberikan frontcourtnya Bulls kekuatan baru. Walaupun gue tahu ada Wendell Carter Jr. Tapi menurut gue size-nya Onyeka ini lebih besar lagi. Dia kurang halnya 213 cm. Average-nya bersama USC tahun lalu adalah 16,2 poin per game. 8,6 ribon per game. Dan juga 2,7 blok per game. Jadi kayaknya dia akan cocok banget bermain bersama Kobe White, Zach Levine, Laurie Markkinen, Wendell Carter Jr. Jadi ini akan memperkuat timnya Chicago Bulls. Akan serem sih kalau ada Onyeka Okongwu menurut gue. Nah, karena di posisi ketiga ada Charlotte Hornets. Yang terakhir gosipnya adalah Michael Jordan pengennya ngedraft Lame Lobol. Dan itu adalah pilihan gue untuk besok di posisi ketiga. Menurut gue Lame Lobol akan dipilih oleh Chicago Bulls. Oleh Charlotte Hornets. Dimana kita tahu dia tahun lalu average sekitar 17 poin per game di Australia. Lalu juga rebound-nya 7,6 dan assist-nya 6,8 per game. Itu menurut gue sangat tinggi sekali. Dan Lame Lobol menurut gue adalah salah satu prospek yang paling ditunggu-tunggu untuk masuk di NBA musim mendatang ini. Dan Charlotte Hornets butuh sosok point guard menurut gue. Dan juga sosok bintang untuk bisa menjual tiketnya mereka musim mendatang ini. Kalau udah boleh ada penonton sih sebenarnya sih. Kalau belum ada penonton ya masih belum bisa. Tapi menurut gue sih Lame Lobol kayaknya akan cocok bermain di Charlotte. Nggak akan terlalu banyak distractions. Small market, I think that's the perfect place for him. Oke, sekarang kita ke posisi kedua Golden State Warriors. Warriors ini market yang besar dan bintangnya banyak. Dan tampaknya udah hampir pasti mereka akan memilih James Wiseman menurut gue. Kalau memang Minnesota nggak ambil dia yang pertama. James Wiseman walaupun memang hanya main 3 game aja bersama University of Memphis. Tapi menurut gue dia prospek yang memiliki upside lumayan besar sekali. Dia averages 19,7 poin per game, 10,7 ribon per game. Dan juga 3 block per game musim lalu bersama Memphis. Dan kita tahu memang kebutuhan utamanya Golden State Warriors adalah seorang big man. Jadi menurut gue paling masuk akal mereka mengambil seorang James Wiseman. Jadi itu meninggalkan Anthony Edwards untuk dipilih sebagai number one pick besok ini oleh Minnesota Timberwolf. Kalau tidak berubah. Karena menurut gue udah ada D'Angelo Russell, udah ada Carl Anthony Towns. Mereka hanya butuh seorang pemain wing yang luar biasa mainnya yaitu Anthony Edwards. Anthony Edwards mungkin adalah pemain yang bisa mencetak poin paling bagus talentanya di draft kelas kali ini. Dia bersama Georgia University tahun lalu. Average-nya 19,1 poin per game dan 5,2 ribon per game. Dan ini adalah pemain yang digadang-gadang sebagai calon rookie of the year. Dan paling eksplosif nantinya di NBA. Dan katanya mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan udah bisa jadi NBA All-Star. So, basketball fans, thank you so much. Itu adalah mock draft dari gue. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah. Gue yakin pilihan Killian Hayes gue dan juga Denny Abdija gue akan menimbulkan banyak perdebatan nantinya. Tapi kan ini just for fun aja. Kita tunggu aja besok hasilnya untuk NBA draft-nya bagaimana. Jadi kita tunggu besok. Semoga besok pada mau join untuk live gue. Gue besok mungkin akan coba untuk live 745. Untuk ngetes-ngetes kamera dan semuanya. So, hopefully I will see you guys there. Dan of course nanti malam masih ada timeout. So, thank you so much guys for watching. Semoga bermanfaat. Thank you so much. And jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys later. Peace.